Ferdi Sambo, perancang skenario pembunuhan Yosua, kini menanti vonis hakim. Dituntut, hukuman seumur hidup. Ferdi Sambo bertahan dengan pembelaannya di persidangan. Apakah hakim akan meringankan tuntutan Sambo atau malah memberi hukuman maksimal mati? Jurnalis Kompas TV, Niputur Trisnanda, akan mengulasnya untuk Anda. Dia sudah berkaitan tangan yang mulia. Sudah berkaitan tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya. Dua isi senjatamu. Saya sudah siap belum, Mbak. Kau isi. Sini kamu. Warna terus memegang ini lehernya. Terus pegang lehernya. Sini. Berututuk, dorong ke depan. Berututuk, berututuk. Dia suruh berututuk. Wih, kamu berututuk. Mbak dia lihat ke saya. Wih, kau tembak. Kau tembak, cepat. Cepat kau tembak. Ih, Pak. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Tangannya di depan. Ih, Pak, kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Beliau jatuh. Almarhum jatuh. Efes ini langsung maju, Yang Mulia. Saya lihat dia langsung dengan senjata. Dia kok dengan senjata dulu. Dia ke arah Almarhum. Dia ada sempat tembak, Yang Mulia ke arah Almarhum. Siapa yang tak mengenal nama Ferdi Sambo? Mantan Kadif Propampori yang selama 6-7 bulan terakhir muncul terus di layar kaca, di media masa, dan juga jadi buah bibir. Pekan depan, Majelis Hakim akan menentukan vonis dari Ferdi Sambo. Apakah akan dipidana seumur hidup atau justru ada pertimbangan yang lain? Jasa penuntut umum tentu tak main-main memberikan tuntutan seumur hidup untuk Ferdi Sambo. Karena Ferdi Sambo dianggap sebagai aktor intelektual. Apa yang dilakukan Ferdi Sambo? Mari kita ingat lagi, apa yang terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Ferdi Sambo yang ada di Durantiga, Jakarta Selatan. Ini adalah bagian ataupun juga hal yang kemudian berhasil direkam CCTV dan menjadi kunci dari kasus pembunuhan Joshua Huta Barat. CCTV dari arah lapangan basket atau pos sekuriti yang ada di Durantiga merekam bagaimana kemudian Ferdi Sambo nampak turun dari mobil. Senjatanya bahkan sempat jatuh oleh karena itu Romer. Ajudan dari Ferdi Sambo sempat berlari ke arah Ferdi Sambo. Kata Ferdi Sambo, kenapa kemudian Ferdi Sambo berhenti adalah karena melihat Joshua Huta Barat, orang pihak yang diyakini oleh Ferdi Sambo melakukan kekerasan seksual pada istrinya saat berada di Magelang. Turun dari mobil, Ferdi Sambo masuk ke rumah dinas yang ada di Durantiga. Langsung meminta anak buahnya untuk memanggil Joshua, Ferdi Sambo kemudian meminta agar Joshua Huta Barat ditembak. Tapi berdasarkan keterangan dari Ferdi Sambo, hal yang dilakukan Ferdi Sambo berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Ketika Joshua Huta Barat masuk, Ferdi Sambo mengaku sempat bertanya beberapa hal. Pertama, apa yang dilakukan Joshua Huta Barat di Magelang? Mengapa tega melakukan kekerasan seksual pada sang istri yang selama ini sudah seperti ibu dan juga keluarga bagi Joshua Huta Barat? Tetapi setelah itu perintah yang diberikan karena Joshua tak menjawab dengan jelas adalah hajar cap. Perintah itu yang kemudian menurut Ferdi Sambo disalah artikan oleh Richard Eliezer, polisi paling muda yang ada di rumah itu. Tembakan terjadi. Joshua masih mengerang. Apa yang dilakukan Ferdi Sambo pada saat itu juga berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer. Ferdi Sambo sampai akhir, bahkan sampai pledoi menyatakan bahwa dirinya tidak ikut menembak, bahkan sempat mencoba menghentikan Richard Eliezer yang menembak membabi buka. Alih-alih melakukan upaya lain, Ferdi Sambo menyebut ingin melindungi Richard Eliezer yang sudah melindungi harkat dan martabat keluarga. Yang dilakukan Ferdi Sambo adalah menembak ke arah tidik. Beberapa tembakan dikeluarkan dari senjata yang dipegang oleh Ferdi Sambo. Ada yang mengarah ke atas tangga dan juga ada yang mengarah ke arah TV di bagian atas rumah dinas Ferdi Sambo. Setelah itu yang dilakukan adalah mengeluarkan Putri Chandrawati yang pada saat itu sebetulnya juga ada di rumah dinas Durian Tiga. Menurut Ferdi Sambo yang dilakukan Putri saat itu adalah isolasi mandiri. Berada di dalam kamar yang berada di seberang jasad ataupun juga jenazah dari Joshua Huta Barat, Putri mengaku tidak mengetahui apa-apa. Karena pada saat itu Ferdi Sambo merangkul Putri Chandrawati, menutup matanya dan mengajak Putri Chandrawati keluar. Terakhir yang dilakukan Ferdi Sambo berdasarkan keterangan Ferdi Sambo di ruang sidang adalah mencoba menelpon ambulans dan beberapa pihak untuk kemudian menindaklanjuti peristiwa yang terjadi di 8 Juli 2022 dengan skenario baku tembak antar polisi. Sekarang giliran Majelis Hakim menentukan apakah kemudian cerita dari Ferdi Sambo ini bisa dipercaya kebenarannya? Apakah barang bukti dan juga ahli-ahli yang dihadirkan menguatkan atau justru merugikan Ferdi Sambo? Pertimbangan-pertimbangan ini akan kita dengarkan bersama-sama pada pekan depan saat Majelis Hakim membacakan fonis. Akankah Ferdi Sambo dipidana seumur hidup atau justru ada kebijakan lain dari Majelis Hakim?